PEMBICARA 1 Apa yang sedang terjadi? Beraninya manusia ini bersikap begitu sombong. Mereka tidak tahu bahwa Lin Suan waspada terhadap kedua Raja Sage. Namun, sekarang, mereka semua berasal dari generasi muda. Lin Suan tidak merasa ragu. Jika mereka memprovokasi dia, dia akan mengirim mereka ke neraka. Kaka ketujuh, temanmu terlalu nakal. Putri kelima menatap Qin Sianer dan menggertakkan giginya. Qin Sianer tersenyum. Dia tidak mengikuti aturan. Apakah kamu marah? Kalau kamu marah, lawan saja dia sampai mati. Sekalipun kau memberitahuku, itu tak ada gunanya. Aku juga tidak bisa mengendalikannya. Mendengar hal itu, orang-orang di pihak permaisuri ilahi menjadi murka. Berengsek. Dia melakukannya dengan sengaja. Bahkan pangeran ke-9 sedikit mengernyit. Dia juga merasa bahwa Lin Suan terlalu sombong. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, Lin Suan sekarang adalah musuh permaisuri ilahi. Dia bisa menonton dari pinggir lapangan dan menyaksikan pertarungan harimau. Berdengung. Pada saat ini, serangkaian langkah kaki datang dari depan, menyebabkan semua orang tercengang. Banyak orang merasa bulu kuduk mereka berdiri. Ada seseorang di dalam. Siapa itu? Mereka menoleh dan menyadari bahwa mereka semua bersama. Selain mereka, tidak ada orang lain yang masuk. Lalu siapa yang ada di dalam? Apakah ada orang hidup di Gua Green Hill? Lin Suan mengerutkan kening. Matanya berkedip saat dia melihat ke depan. Pada saat berikutnya, dia merasakan suatu kekuatan aneh yang memantulkan kembali pandangannya. Dia segera menarik kembali teknik okularnya. Aneh sekali. Pangeran pertama, pangeran ke-9, dan yang lainnya juga merasakan dampak yang sama. Wajah mereka menjadi pucat. Mereka tidak dapat mendeteksinya. Sepertinya mereka hanya bisa menunggu. Langkah kaki itu sangat pelan. Tak lama kemudian, sebuah sosok muncul di depan mereka. Ini. Para pangeran semua membelalakkan matanya. Seorang lelaki tua berjalan keluar dari depan. Ia juga memiliki delapan ekor di belakang punggungnya. Selain itu, pakaian yang dikenakannya sangat kuno. Qin Sianer juga terkejut. Dia pernah melihat pakaian kuno seperti itu di buku-buku kuno. Itu adalah pakaian dari puluhan ribu tahun yang lalu. Tidak ada seorang pun yang memakainya lagi, tetapi orang ini benar-benar memakainya. Mungkinkah dia berasal dari puluhan ribu tahun yang lalu? Ketika Lin Suan mendengar ini, dia terkejut. Orang tua ini memang bukan orang biasa. Dia mampu mengisolasi dirinya dari penyelidikan jiwa Lin Suan. Bagaimana dia bisa lemah? Orang tua itu memegang tongkat kerajaan di tangannya. Setelah dia tiba, aura yang dipancarkannya menyebabkan seluruh dunia menjadi tenang. Akhirnya kau sampai juga. Lelaki tua itu melihat kesekeliling, dan cahaya hijau menyala di matanya. Ternyata jumlah orangnya lebih banyak dari yang saya duga. Tampaknya kali ini ada banyak orang jenius. Bolehkah saya tahu siapa seniornya? Pangeran pertama menangkupkan tinjunya dan bertanya. Yang lainnya juga bingung. Saya utusan Green Hill dan saya di sini untuk membimbing Anda. Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya benar-benar tercengang. Utusan King Q. Dari mana orang ini berasal? Mungkinkah benar-benar ada seseorang di Gua Green Hill? Mereka tidak tahu. Putri kelima mengatakan bahwa masih ada anggota klan Ruba Ekor Sembilan yang tinggal di Gua Bukit Hijau. Utusan Green Hill mendengus dingin, dan aura yang sangat menakutkan terpancar darinya. Matanya dipenuhi dengan kesombongan. Siapa yang mengizinkanmu bersikap tidak masuk akal? Beraninya kau menyelidiki rahasia Gua Green Hill? Putri kelima memuntahkan seteguk darah. Dia hampir terbunuh. Sesaat kemudian, kulit kepalanya mati rasa. Ampuni aku, aku tidak akan melakukannya lagi. Aku akan mengampuni nyawamu karena ini pelanggaran pertamamu. Jika kau terus melakukannya, aku akan menghancurkan jiwamu. Suara dingin terdengar, dan kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Lin Suan juga mengerutkan kening. Meskipun dia tidak mengenal utusan Green Hill dan tidak tahu dari mana dia berasal, dia pernah melihat tatapan yang sama di matanya sebelumnya. Kembali ke planet Tian Ming, utusan perunggu memiliki pandangan yang sama di matanya. Sombong, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Sebelumnya, Lin Suan mengira bahwa perbedaan kultifasilah yang menyebabkan sikap merendahkan seperti ini. Tetapi setelah mengetahui beberapa rahasia utusan perunggu, dia merasa bahwa itu tidak benar. Asal usul orang-orang ini kemungkinan besar sepenuhnya berbeda dari alam bintang dua. Mungkinkah ada rahasia yang lebih mengerikan di balik gua Green Hill? Dia tidak tahu. Pada saat ini, utusan Green Hill menatap Lin Suan dan tiba-tiba membeku. Mengapa ada manusia di sini? Matanya dipenuhi dengan sedikit ketajaman. Ketika yang lain melihat ini, mereka mencibir. Haha, anak manusia ini pasti sudah mati. Itu sudah pasti. Bagaimana dia bisa memasuki wilayah suku Green Hill? Bahkan jika Raja Suci setuju, dia pasti akan mati sekarang. Utusan Green Hill, ini temanku. Kin Sianer keluar. Namun pada saat berikutnya, dia tidak bisa bergerak. Utusan Green Hill menatapnya. Menurutmu, siapa dirimu? Bisakah temanmu masuk hanya karena dia manusia? Jelas sekali dia tidak menunjukkan muka sama sekali kepada siapapun. Tubuh Kin Sianer gemetar dan dia hampir muntah darah. Lin Suan menatapnya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Jelaslah, kekuatan utusan Green Hill jauh di atas mereka. Mustahil bagi mereka untuk menyerang. Oleh karena itu, Lin Suan tersenyum dan berkata, Senior, saya di sini karena identitas saya tidak biasa. Sembari berkata demikian, dia melangkah maju dan membentuk formasi susunan yang menyelimuti mereka berdua. Identitas tidak biasa. Identitas apa yang dimilikinya? Seorang manusia. Mata utusan Green Hill itu penuh dengan penghinaan. Di sisi lain, tubuh Lin Suan terdengar seperti raungan naga. Suaranya sangat dalam. Pupil mata utusan Green Hill mengerut. Naga. Kau dari ras naga. Senior, Anda cukup tertutup. Lin Suan tersenyum misterius. Baiklah, karena kamu dari ras naga, aku akan membuat pengecualian. Terima kasih, Senior. Lin Suan membungkuk, lalu menyingkirkan formasi susunan dan pergi. Dia kembali. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak mati. Sialan, apa katanya? Pangeran ke-6 bertanya. Tuan utusan, dia manusia. Anda harus membunuhnya atau setidaknya mengusirnya. Huff. Utusan Green Hill mendengus dingin dan menatap pangeran ke-6. Sejak kapan kamu membuat keputusan untukku? Orang-orang di sekitarnya menjadi heboh. Seorang pangeran terbunuh begitu saja. Sialan, apakah ini benar-benar nenek moyang mereka? Mengapa dia begitu tidak berperasaan? Yang lainnya gemetar ketakutan dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Baiklah, ikuti aku. Selanjutnya, waktunya menguji Anda. Sambil berkata demikian, utusan Green Hill itu berbalik dan melangkah maju. Orang-orang di belakangnya mengikuti dengan hati-hati. Kinsianer bertanya dengan hati-hati. Bagaimana kamu meyakinkannya? Lin Suan tersenyum misterius. Aku punya caraku sendiri. Kerumunan itu berjalan melalui lorong yang panjang dan tidak tahu kemana tujuannya. Setelah berjalan sekitar setengah jam, utusan Green Hill akhirnya berhenti. Baiklah, ayo masuk. Ada layar cahaya kabur di depan mereka. Setelah mendengar itu, orang banyak itu menarik nafas dalam-dalam dan masuk. 4182 Pada saat berikutnya, mereka merasakan bahwa lingkungan sekitar mereka telah berubah. Itu bukan lagi kilatan cahaya, tetapi pegunungan tanpa batas. Sungguh ajaib, itu adalah tempat tersembunyi. Gua Bukit Hijau ini sungguh terlalu misterius. Lin Suan menyipitkan matanya. Dia menatap kekejauhan. Itu tidak tampak seperti ilusi, tetapi seperti keberadaan nyata. Dia bertanya-tanya apakah mereka masih berada di alam astral kedua. Namun, Lin Suan tidak asing dengan metode membuka ruang ini. Orang suci bisa melakukannya, dan saat mereka menjadi lebih kuat, ruang yang bisa mereka buka akan menjadi lebih sempurna. Bahkan, mereka dapat menciptakan dunia di masa depan. Pada saat ini, dia mengerutkan kening. Yang lain masih menonton dengan rasa ingin tahu, tetapi Lin Suan berkata kepada Qin Sianer untuk membela diri. Qin Sianer tidak merasakan bahaya apapun, tetapi dia tetap mendengarkan Lin Suan. Sebuah rune muncul di tubuhnya dan melilit tubuhnya. Lin Suan juga mengaktifkan tubuh ilahinya. Pada saat berikutnya, gumpalan kabut tipis terbang mendekat. Ah! Teriakan terdengar satu demi satu. Beberapa orang di sekitarnya langsung terhantam dan terjatuh ke tanah sambil mengeluarkan busa di mulut. Ketika yang lain melihat kejadian ini, mereka berseru dalam hati. Tidak bagus. Itu beracun. Bertahanlah. Mereka semua mengaktifkan Sein Domain mereka untuk mempertahankan diri, dan untuk sesaat, mereka menjadi bingung. Di sisi lain, Lin Suan menatap kekejauhan. Dia bisa merasakan seluruh kehampaan bergetar. Lambat laun, yang lain pun ikut merasakan apa itu. Mereka hanya bisa berharap untuk melihat kekejauhan. Tak lama kemudian, pupil mata pangeran ke-9 mengecil. Itu adalah binatang iblis. Dan itu adalah setan rubah. Memang, mereka menyadari ada titik-titik hitam yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan, dan mereka semua berlari. Auranya menakutkan dan tak terbatas. Pada saat yang sama, pegunungan tempat mereka berada mulai bergetar hebat. Batu-batu di gunung itu runtuh, dan semua orang terpental ke udara. Baru kemudian mereka menyadari bahwa itu bukanlah pegunungan. Itu juga binatang iblis. Tubuhnya besar seperti gunung, dan tidak ada yang tahu sudah berapa lama ia tertidur. Pohon-pohon tumbuh di tubuhnya dan menjadi barisan pegunungan. Sekarang setelah ia hidup kembali, itu benar-benar menggemparkan dunia. Mengaum. Raungan terdengar dan aura iblis yang menakutkan memenuhi langit. Semua orang berlarian dengan panik pada saat ini. Lin Suan dan Qin Sianer juga berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menjauh. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di antara langit dan bumi. Mereka yang dapat bertahan selama tiga hari di sana dan selamat akan dianggap telah melewati babak ini. Itulah suara sang pembawa pesan. Semua orang tidak peduli lagi. Sial, orang tua ini tidak mengatakan apapun sebelum dia datang, dan sekarang dia malah membuat mereka begitu pasif. Weng. Seekor binatang iblis yang menjelma dari gunung setinggi sepuluh ribu Zhang membuka mulutnya, membentuk pusaran yang menyelimuti Lin Suan dan keempat orang di sekitarnya. Lin Suan mendengus dingin. Dia meninju kekosongan dan melarikan diri. Sedangkan yang lainnya, hanya tiga yang berhasil lolos. Sisanya semuanya tertelan. Segala macam teriakan terdengar, dan Lin Suan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Mereka semua adalah jenius ulung, tapi sekarang, mereka telah jatuh dengan kejam. Cara ini terlalu kejam. Kita berpisah dulu, kata Qin Sianer. Lagi pula, tempat ini terlalu kacau. Mustahil bagi mereka berdua untuk bertemu. Lin Suan mengangguk, lalu naik ke udara dan terbang ke kejauhan. Kecepatannya sangat tinggi dan dia menghindari rubah-rubah iblis yang menakutkan itu, dan tiba di tempat yang aman. Dia menghela nafas lega. Sial, tempat ini jauh lebih berbahaya daripada yang dia bayangkan. Yang lainnya juga telah melarikan diri, dan binatang iblis mengejar mereka. Namun, beberapa binatang iblis tidak pergi sama sekali. Kemudian, Lin Suan menyadari bahwa mereka semua dirantai, dan sudah jelas bahwa mereka terjebak di sini. Mereka hanya bisa tidur atau mengamuk, tetapi mereka tidak bisa meninggalkan tempat ini. Sehari kemudian, suara yang menggetarkan bumi kembali terdengar di kejauhan. Ketika Lin Suan mendengarnya, dia mengerutkan kening. Mungkinkah seseorang telah memprovokasi binatang iblis itu lagi? Dia menggunakan teknik matanya dan melihat ke atasnya. Seperti yang diduganya, dia melihat putra mahkota melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Ada kipas di tubuhnya yang melindunginya. Kalau tidak, dia pasti sudah lama meninggal. Putra mahkota ini benar-benar mencari kematian, Lin Suan mencibir. Namun tiba-tiba, dia membeku. Tunggu, ada yang tidak beres. Putra mahkota ini tidak akan sebodoh itu. Dia jelas sedang merencanakan sesuatu. Lin Suan dengan hati-hati menyadari bahwa binatang-binatang iblis ini sedang menjaga sebuah kerangka. Mungkinkah itu kerangka monster berekor sembilan yang asli? Lin Suan sangat terkejut. Dia merasa pasti ada beberapa rahasia di dalamnya. Jadi, dia bersiap untuk pergi. Tentu saja, dia tidak akan melawan monster-monster ini secara langsung. Dia memiliki jiwa pedang naga agung, dan dia segera menggunakannya untuk meniru segalanya. Dia mengubah auranya menjadi aura yang sama dengan aura binatang iblis. Pada saat yang sama, sembilan ekor muncul dan dia melangkah maju. Sejujurnya, dia juga gugup. Dia tidak tahu apakah dia bisa menipu binatang iblis itu. Ketika binatang iblis itu melihat seseorang berjalan mendekat, mereka langsung meraung. Namun, ketika mereka melihat sembilan ekor Lin Suan dan merasakan aura rubah iblis di tubuh Lin Suan, mereka menjadi bingung. Pada saat berikutnya, mereka benar-benar tertawa. Rambut Lin Suan berdiri tegak saat dia menyaksikannya. Binatang iblis setinggi sepuluh ribu kaki itu memperlihatkan senyum menyeramkan. Itu membuat kulit kepala seseorang terasa geli. Namun, ia masih harus berpura-pura tenang. Dia terus berjalan maju. Tampaknya jiwa pedang naga agung itu efektif. Benar saja, dia tiba di sini dengan selamat. Ketika putra mahkota melarikan diri, dia melihat pemandangan ini dan matanya hampir keluar. Seorang manusia sebenarnya tidak diserang. Ia begitu marah hingga hampir muntah darah. Dia adalah seorang jenius dari keluarga kerajaan. Namun, dia hampir terbunuh. Dan manusia sebenarnya mampu melewatinya dengan selamat. Apakah ini benar-benar tanah leluhur klan King Kiu? Mengapa terasa seperti wilayah manusia? Pangeran ke-9 tentu saja melihatnya juga. Para pangeran lainnya juga memperhatikan dengan saksama. Bahkan Kinsianer pun terkejut. Ia merasa ini terlalu sulit dipercaya. Lin Suan tidak peduli sama sekali. Setelah dia tiba dengan selamat, dia mulai melihat kerangka di depannya. Ini bukan kerangka biasa. Itu benar-benar kerangka yang ditinggalkan oleh monster berekor 9. Lin Suan memperoleh jejak warisan monster berekor 9 darinya. Hal ini membuatnya sangat gembira. Karena ada beberapa teknik dan kunci untuk menerobos ke alam suci yang mulia. Ini semua adalah pengalaman berharga yang paling dibutuhkan Lin Suan saat ini. Kalau dia punya semua itu, peluangnya untuk berhasil akan sangat meningkat. Yang lebih penting, ada inti di dalamnya. Orang bisa membayangkan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Lin Suan mengambilnya dan langsung menelannya. Dia tahu bahwa jika dia mengeluarkannya, dia pasti akan diburu tanpa henti. Jadi, dia sebaiknya memakannya sekarang dan meningkatkan kekuatannya. Ketika putra mahkota, putri kelima, pangeran ke sembilan dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mata mereka memerah. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Itu disiapkan untuk mereka. Jika mereka memakannya, kekuatan mereka pasti akan meningkat. Mereka bahkan mungkin dapat meningkatkan budidayanya hingga beberapa ratus tahun. Namun sekarang, itu hanya harus menguntungkan manusia. Sialan, mereka benar-benar tidak bisa membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Putra mahkota bergegas mendekat. Pangeran ke sembilan berpikir sejenak dan juga bergegas mendekat. Pagoda di tangan putra mahkota bergerak naik turun. Ia juga memegang pedang kesayangannya dan mengayunkannya. 4.183 Pangeran ke sembilan memiliki sebuah lukisan dan satu set baju sirah di tubuhnya. Keduanya merupakan senjata suci yang sangat mengerikan. Sebagai pangeran tertinggi, mereka memiliki banyak sumber daya dan mereka semua mengeluarkan harta karun utama. Namun, itu sia-sia. Beberapa iblis besar meraung dan mengibaskan ekor mereka, melemparkan mereka berdua. Putra mahkota memuntahkan darah dan menggertakkan giginya. Yang lain awalnya ingin mencobanya. Namun, ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka menyerah. Sialan, kalau dia keluar, kita tangkap dan hisap darahnya sampai kering. Itu masih efektif. Orang-orang ini menggertakkan gigi mereka. Lin Suan duduk dan memakan inti bagian dalam. Ada aura iblis yang kuat di sana, tapi dia tidak peduli sekarang. Dia menggunakan jiwa pedang naga besar untuk menghancurkannya sambil menggunakan seni panjang umur untuk menyerapnya. Penyerapan berlangsung selama tiga hari. Setelah tiga hari, semua orang diteleportasi keluar dan kembali ke gua. Anak Sialan, pergilah ke neraka. Melihat Lin Suan masih asyik mencerna perkataannya, Putra mahkota menjadi murka dan menebasnya. Namun, kali ini, suara dengusan dingin terdengar dari kehampaan. Cahaya bila pedang hancur dan Putra mahkota mundur. Pada saat berikutnya, dia kembali sadar. Orang yang berdiri di depannya adalah utusan sembilan ekor yang dingin dan tanpa emosi. Dia buru-buru berkata, Aku tidak bereaksi. Aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Utusan sembilan ekor mendengus dan menatap semua orang. Kemudian, dia menatap Lin Suan dan mengerutkan kening. Anak ini aneh. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia berkata, Bagus sekali, kalian telah berhasil melewati babak ini. Ikuti saya selanjutnya. Semua orang naik ke udara dan tersisa lebih dari seratus orang. Sekarang, hanya sekitar seratus orang yang lolos babak pertama. Mereka tidak tahu berapa banyak orang yang akan lulus pada akhirnya. Kinsianer melihat pemandangan ini dan menghela nafas. Dia juga berubah menjadi ekor dan melilitkannya di tubuh Lin Suan dan melangkah maju. Tak ada cara lain, Lin Suan masih berkultivasi. Orang ini berani sekali berkultivasi di tempat ini. Tak lama kemudian, mereka sampai di tempat kedua. Ada juga layar cahaya di depan mereka. Utusan Green Hill berkata, Tidak ada lagi batasan. Terserah Anda seberapa jauh Anda bisa melangkah. Baiklah, ayo masuk sekarang. Pada saat ini, sebuah formasi muncul di depan mereka. Semua orang berjalan ke arahnya. Kinsianer memimpin Lin Suan ke formasi juga. Pada saat berikutnya, cahaya berkedip. Ketika Kinsianer muncul kembali, dia mengeluarkan lonceng persatuan gembira untuk membela diri. Dia menghela nafas lega saat menyadari tidak ada musuh di sekitarnya. Dilihat dari tampilannya, teleportasi arah ini dapat memindahkan orang kemana saja. Baguslah. Kalau tidak, akan merepotkan baginya untuk membawa orang ini jika mereka dikepung. Dia menoleh dan melirik Lin Suan. Melihat Lin Suan masih asyik dengan pikirannya, Kinsianer menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya dia tidak punya pilihan selain membawanya. Dua hari kemudian, Kinsianer mengerutkan kening. Ternyata ada seseorang yang menghalangi jalannya. Terlebih lagi, yang mengejutkannya, itu bukanlah seseorang dari klan Ekor Sembilan. Melainkan, itu adalah monster mengerikan lainnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini bukan gua musim gugur hijau mereka. Hanya orang-orang dari klan Bukit Hijau yang boleh masuk. Dari yang lainnya, hanya Lin Suan yang masuk. Tapi sekarang, tak disangka dia akan bertemu dengan anggota ras iblis lainnya. Ini sungguh tak masuk akal. Bagaimana orang ini bisa masuk? Apakah mereka aslinya dari dunia ini? Sangat bagus. Dan mereka dari klan Ekor Sembilan. Keberuntungan kita sungguh bagus. Ketika kedua sosok di depannya melihat ini, mereka tersenyum. Keduanya memancarkan aura mengerikan. Tidak mungkin diketahui dari ras mana mereka berasal. Namun, informasinya sangat kuat. Salah satu dari mereka mengulurkan tangan dan meraih bagian depan. Kinsianer mendengus dingin. Lonceng persatuan gembira bergetar dan serangan gelombang suara melesat keluar. Orang itu memeluk kepalanya dan berteriak. Sialan! Dia tahu serangan jiwa. Tangkap dia! Lakukanlah! Orang lainnya meludahkan manik-manik biru yang melayang di atas kepalanya. Kemudian, wajahnya berubah menjadi ganas. Dalam sekejap, dia muncul di hadapan Kinsianer. Memikirkan bahwa dia bersama orang lain. Apa kau pikir kau bisa lolos dari tangan kami dengan seonggok sampah? Kau terlalu naif. Ledakan! Ledakan! Kinsianer menggunakan keterampilan mistiknya dan bertarung dengannya. Tangannya yang seperti batu giok menamparkan dengan serangan jiwa yang sangat kuat. Sejujurnya, Kinsianer juga seorang jenius di Pilgrim Roll. Dia sangat kuat. Selanjutnya, dia menyerang dengan kekuatan penuhnya. Namun, yang mengejutkannya, mereka berdua juga tidak lemah. Mereka berdua ada dalam daftar pesiarah. Orang macam apakah ini? Namun, setelah dipikir-pikir lagi, mereka pasti luar biasa sampai bisa datang ke sini. Saat memikirkan hal ini, dia mendengus dingin dan mengaktifkan garis keturunan sembilan ekornya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan sitarnya dan memainkannya ke depan. Berdengung. Musik surgawi memenuhi udara dan dao agung saling bertautan, mencabik-cabik salah satunya. Orang lainnya juga terkena teknik matanya dan jiwanya hancur. Huff. Kinsianer mendengus dingin. Dia tidak menyangka bahwa pertempuran ini akan menghabiskan begitu banyak energinya. Sepertinya dia harus lebih berhati-hati di masa depan. Beraninya kau membunuh salah satu orang kami. Pada saat ini, seseorang terbang cepat dari kejauhan. Petir menyambar tubuh mereka. Setelah ini, empat sosok turun dari langit. Ketika mereka melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi sangat dingin. Klan rubah ekor sembilan. Huff. Mereka sedang mencari kematian. Kinsianer mengerutkan kening. Petir yang mengerikan. Mungkinkah itu klan burung pipit petir? Mereka juga merupakan spesies mutasi mengerikan yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Bagaimana mereka bisa datang ke sini? Tempat apa ini? Berdengung. Ledakan. Ledakan. Pada saat itu, tanah hancur dan langit tenggelam. Sosok-sosok mengerikan muncul di jalan setapak pegunungan. Aura di tubuh mereka sangat mengerikan. Bahkan wajah Kinsianer pun berubah. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Serangan jiwa Kinsianer adalah ilusi dan fisiknya tidak kuat. Pada saat ini, dia memanggil satu set baju zirah untuk melindungi tubuhnya. Ledakan. Tiga sosok besar muncul di sekelilingnya. Mereka seperti gunung besar. Ketika burung pipit Tunderski melihat ini, dia sedikit mengernyit. Klan banteng abadi. Ketika ketiga makhluk kuat itu tiba, mereka menatap Kinsianer. Mata mereka menyala dengan penuh gairah. Tujuh ekor. Sungguh garis keturunan yang murni. Senang rasanya bisa kembali. Mereka bertiga tampak kedinginan. Sialan. Apakah kau tidak takut dengan balas dendam klan rubah ekor sembilan? Wajah Kinsianer dingin. Di tempat ini, hidup dan mati tergantung pada takdir. Tak seorang pun bisa ikut campur. Bahkan jika kita melakukannya, klan ekor sembilan tidak akan tahu. Oh, sungguh hidup. Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Klan burung pipit guntur dan klan banteng abadi berbalik dan mengerutkan kening. Apakah ada anggota klan ekor sembilan lainnya di sini? Kinsianer awalnya senang. Namun, ketika mendengar suara ini, wajahnya berubah. Dia mengumpat dalam hati. Tidak baik. Orang yang datang adalah putri kelima. Dia berada di pihak permaisuri suci. Memang, putri kelima datang dengan tiga sosok. Setelah dia tiba, dia terkekeh. Jangan khawatir, aku di sini bukan untuk menyelamatkannya. Saya di sini untuk membantu kalian. 4.184 Kakak ketujuh saya memiliki garis keturunan yang luar biasa. Selain itu, dia ahli dalam ilusi jiwa. Jika kebertarung dengannya, aku khawatir jiwamu akan menderita dampak yang besar. Namun, saya dapat membantu anda memblokir serangan jiwa. Pertikaian internal. Orang-orang dari klan burung pipit guntur dan klan yak purba tertawa ketika melihat ini. Memang sebelumnya mereka waspada terhadap serangan jiwa Kinsianer, tapi sekarang mereka tidak perlu khawatir lagi. Baiklah, terima kasih, peri. Putri kelima mengangguk. Kemudian, dia dan tiga orang di belakangnya menyerang bersama. Hantu-hantu dari rubah iblis berekor sembilan muncul di tubuh mereka. Mereka berdiri di empat arah yang berbeda dan membentuk susunan ilusi besar yang menyelimuti seluruh area. Ayo mulai. Kami akan membantu anda menangkal serangan jiwa. Saat putri kelima selesai berbicara, keempat ahli dari klan burung pipit guntur meraung. Petir menyambar tubuh mereka dan menerangi seluruh area. Mereka bergegas mendekat. Ekspresi Kinsianer berubah. Dia langsung menggerakkan lonceng gembira untuk menangkis serangan itu. Pada saat yang sama, putri kelima dan yang lainnya juga mengaktifkan susunan untuk melemahkan serangan gelombang suara. Pada saat berikutnya, keempat ahli dari klan burung pipit guntur sudah berada di depan Kinsianer. Empat petir muncul di tangan mereka dan mereka ingin menyelimutinya. Kinsianer seperti hantu. Dia menghindar dengan cepat. Dia menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya. Hukum yang tak terbatas berkumpul dan membentuk lubang hitam yang mengarahkan semua petir ke dalamnya. Baru saat itulah dia menghindari serangan itu. Menarik. Aku tidak menyangka kau begitu kuat. Keempat ahli dari klan Tunderski Sparrow terkejut. Tampaknya dia memang seorang jenius yang hebat. Ledakan. Pada saat ini, tiga suara mengerikan terdengar dan kekuatan mengerikan itu menghancurkan kehampaan. Kinsianer merasakan ruang di sekelilingnya menyempit. Seolah-olah dia sedang ditekan. Tidak bagus. Para ahli klan Yak Primordial telah menyerang. Dia tidak melawan serangan itu. Sebaliknya, dia menghindari serangan itu dengan tubuh etriknya. Pada saat yang sama, lonceng gembira bergetar dan mengeluarkan suara surgawi. Serangan gelombang suara itu sangat mengganggu jiwa orang-orang tersebut. Mengaum. Orang-orang dari klan Yak Primordial meraung ke langit dan menggunakan gelombang suara untuk melawan. Pada saat ini, Putri Kelima dan yang lainnya juga menyerang dengan ganas. Hantu rubah iblis menutupi langit dan menyerang Kinsianer. Pada saat ini, tidak peduli seberapa kuatnya Kinsianer, dia masih tertekan. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Kedua ras kuno itu terlalu kuat, dan ada juga campur tangan dari Putri Kelima dan yang lainnya. Selain itu, dia masih harus melindungi Lin Suan. Karena itu, ia terus mundur, dan bahkan terluka. Putri Kelima juga terkejut. Ia merasa sulit untuk percaya bahwa barisan seperti itu tidak dapat mengalahkan pihak lain. Sial, aku harus menyingkirkannya hari ini. Bakat Kinsianer membuatnya takut. Dia tidak akan memberinya kesempatan hidup lagi. Si rubah melolong ke dunia. Putri Kelima dan yang lainnya mendengus dingin dan dengan cepat membentuk segel tangan. Kekuatan garis keturunan mereka diaktifkan dengan gila-gilaan. Masing-masing dari mereka memiliki sosok ilusi yang meraung ke arah langit. Teriakan ini secara langsung berdampak pada jiwa Kinsianer. Kinsianer juga memadatkan hantu rubah di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia terus bergoyang dengan lonceng untuk menahan serangan. Meskipun bertarung satu lawan empat, dia masih mampu bertahan. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa menakutkannya garis keturunannya. Putri Kelima sangat cemburu. Dia berteriak, kau tidak akan melakukannya. Para ahli burung pipit guntur dan sapi mang primordial menyerang dengan ganas. Kinsianer kembali tertekan. Putri Kelima berkata bahwa dia membawa orang lain untuk menyerang orang itu. Huff, dasar orang tidur yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Ahli dari primordial Mang Oks mendengus dingin dan langsung menjulurkan tubuhnya dari tanah. Dia meraih Lin Suan dengan satu tangan. Pada saat yang sama, Tunderski Sparrow dan tiga lainnya menebas empat pedang petir. Itu seperti kesengsaraan surgawi. Tiga dari mereka menyerang Kinsianer, dan satu menyerang Lin Suan. Kinsianer juga ingin menang, tetapi dia menahan lebih banyak serangan daripada Lin Suan. Dia hanya bisa bertahan. Adapun Lin Suan, dia terpental oleh telapak tangan dan petir, dan langsung menghantam gunung. Dia hanya seekor semut, namun dia dibunuh dengan mudahnya. Lebih baik menghadapi hal ini. Kedua ahli ras primordial mengabaikannya. Kinsianer juga berseru. Meskipun fisik Lin Suan kuat, dia tidak akan mengamuk jika diganggu selama kultifasinya, bukan? Dia sangat khawatir. Di pegunungan, terdengar suara gemuruh. Beberapa gunung tiba-tiba retak, dan sesosok berjalan keluar. Mata Lin Suan dipenuhi dengan dingin yang tak berujung. Siapa yang mengganggu kultifasinya? Pada saat berikutnya, dia melihat Kinsianer dikelilingi oleh begitu banyak orang suci kecil. Dia langsung mengerti. Kinsianer mungkin tidak bisa melindunginya dalam situasi seperti itu. Siapa yang menyerang tadi? Lin Suan bertanya dengan dingin. Dia tidak mati. Seorang pemuda dari ras burung pipit guntur tercengang. Di sisi lain, sapi mang primordial yang tinggi juga berkata. Bisa bertahan hidup di tanganku. Itu menarik. Jadi kalian, Lin Suan menatap tubuh besar itu dan kemudian melancarkan pukulan. Kau sedang mencari kematian. Beranikah kau bersaing denganku dalam hal kekuatan? Sapi mang primordial mencibir dan menepukkan telapak tangannya ke bawah. Perbedaan pukulan mereka terlalu besar. Semua orang bahkan mengira Lin Suan mungkin akan langsung terbunuh. Ledakan. Suara gemuruh yang menggetarkan bumi terdengar. Semua orang tersenyum dingin. Namun tak lama kemudian, mereka tercengang. Hal ini terjadi karena ahli mang oks primordial terlempar. Retakan muncul di tubuhnya yang besar. Lalu, meledak menjadi kabut darah. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, semua orang tercengang. Putri kelima sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Itulah suku mang oks purba, yang terkenal dengan kekuatannya yang besar dan fisiknya yang kekar. Tidak seorang pun berani melawan mereka dalam pertempuran jarak dekat. Namun kini, ia dihancurkan oleh seorang manusia muda dengan satu pukulan. Sialan, bunuh dia. Dua ahli lain dari suku mang oks primordial juga berteriak dengan marah. Salah satu tinjunya menghantam bagaikan palu surgawi, sedangkan tinjunya yang lain mencabut dua gunung dan membantingnya tanpa ampun. Ledakan. Ledakan. Lin Suan melayangkan dua pukulan ke langit dan bertabrakan dengan kedua ahli itu. Suara lain yang menggetarkan bumi terdengar. Kemudian kedua ahli itu pun dipukuli hingga menjadi kabut darah. Tiga ahli primordial mang oks terbunuh dalam tiga gerakan. Ini sungguh mengejutkan semua orang. Kinsianer menghela napas lega. Pada saat yang sama, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Kekuatan orang ini telah menjadi lebih kuat lagi. Ayo pergi. Keempat ahli dari suku burung pipit langit guntur merasa ngeri ketika melihat pemandangan ini. Mereka tidak menyangka pemuda yang tertidur lelap itu begitu menakutkan. Mereka terbang ke langit. Lin Suan menatap mereka berempat. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk pergi sekarang? Dia menghentakkan kakinya dan berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan menyerbu. Ayo pergi. Keempat ahli dari suku burung pipit langit guntur juga berubah menjadi petir dan terbang ke langit. Sebagai ahli berbasis petir, kecepatan mereka tak tertandingi. Namun sekejap kemudian, mereka berempat merasa seperti tersambar petir. Mereka terhalang oleh seberkas cahaya. Karena kau menyerangku, kau harus menanggung amarahku. Pergilah ke neraka. Cahaya di tubuh Lin Suan luar biasa dingin. 4185. Dia begitu cepat sehingga mampu menghentikan kita. Wajah para ahli klan Tunderski Sparrow berubah jelek. Sialan, ayo kita bertarung dengannya. Petir menyambar keempat orang itu. Mereka tidak percaya bahwa Lin Fan akan mampu melawan mereka berempat. Lin Suan mencibir. Kekuatan mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya. Dia mengangkat telapak tangannya dan cahaya kemasan yang mengerikan menerangi seluruh langit. Sebuah pedang menebas langit dan membelah langit dan bumi. Ketika cahaya pedang itu menghilang, tubuh keempat ahli klan burung pipit guntur hancur berkeping-keping. Jiwa mereka langsung hancur. Mereka berempat tidak percaya bahwa Lin Fan bisa membunuh mereka dalam satu gerakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Putri kelima dan yang lainnya sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Beberapa dari mereka bahkan berlutut di tanah. Lin Suan menatap mereka dan berkata dengan dingin. Aku mengampuni nyawa kalian di lembah linglong terakhir kali. Beraninya kalian bertindak sembrono. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Lin Suan berjalan ke arah mereka. Cepat, bunuh dia. Teriak putri kelima dengan marah. Dia melambaikan tangannya dan ekornya mendorong ketiga orang di sampingnya menjauh. Dia lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke kejauhan. Tampaknya dia akan mengorbankan nyawa rekan satu timnya. Ketiganya mengumpat dalam hati. Namun, cahaya pedang Lin Fan sudah menebas ke arah mereka. Mereka hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk memblokirnya. Namun, itu tidak berguna. Bagaimana mereka bisa menghalangi cahaya pedang Lin Suan? Tiga orang jenius dari klan rubah juga terbunuh oleh pedang Lin Fan. Pada saat ini, putri kelima telah melarikan diri jauh dengan memanfaatkan perbedaan waktu. Senyum muncul di wajahnya. Hebat, akhirnya aku berhasil lolos. Saat aku kembali, aku harus memberitahu kakak laki-lakiku bahwa Lin Fan terlalu menakutkan. Aku harus mengumpulkan lebih banyak ahli. Namun, pada saat ini, dia mendengar auman naga di belakangnya. Lalu, seberkas cahaya pedang membelah langit. Tubuh putri kelima berhenti di udara. Pupil matanya membesar dan dia merasa hidupnya terkuras abis. Pada saat berikutnya, ketika dia menundukkan kepalanya, dia menyadari bahwa tubuhnya telah menghilang. Dia telah berubah menjadi kabut darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia telah melarikan diri, tetapi Lin Fan masih berhasil membunuhnya. Tidak. Retakan. Dengan teriakan keras, jiwanya hancur berkeping-keping. Segalanya telah beres. Lin Suan mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, dia mengumpulkan cincin penyimpanan mereka. Kemudian, dia menoleh ke Qin Sianer dan bertanya, Apakah kamu baik-baik saja? Qin Sianer menggelengkan kepalanya. Dia baik-baik saja, tetapi dia telah menghabiskan terlalu banyak energi. Sambil berbicara, dia menelan pil itu. Pada saat yang sama, wajahnya dipenuhi dengan keheranan. Bocah nakal, kau sudah mencapai level berapa sekarang? Sejujurnya, dia tidak dapat melihatnya. Lin Suan berkata bahwa dia masih berada di alam sein kecil akhir, dan belum membuat terobosan. Inti batinnya setara dengan seratus tahun kultivasi yang pahit. Hanya seratus tahun. Tidak mungkin. Qin Sianer terkejut. Bukankah itu sesuatu yang ditinggalkan oleh rubah berekor sembilan? Lin Suan berkata, Itu benar, tapi sudah terlalu lama, jadi aku sudah menghabiskan sebagian energiku. Jika itu adalah seseorang dari klan rubah, jika mereka menelannya, itu akan bernilai lebih dari delapan ratus tahun kultivasi. Tapi bagiku, itu hanya bernilai seratus tahun. Lin Suan juga menghela nafas. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia memiliki terlalu banyak hal yang membutuhkan kekuatan. Namun, seratus tahun sudah cukup untuk membuatnya sangat bahagia. Anda sungguh menantang surga. Qin Sianer tidak bisa berkata apa-apa. Sejujurnya, dia juga gadis yang diberkati. Dia bahkan telah masuk daftar pesiarah sejak lama. Namun sekarang, dia menyadari bahwa dia tidak dapat dibandingkan dengan bintang yang sedang naik daun ini. Kecepatan pertumbuhannya jauh melampaui harapannya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa ada seseorang di dunia ini yang dapat berkultivasi seperti ini. Ayo pergi. Mereka berdua terbang ke langit dan meninggalkan tempat ini. Selama beberapa hari berikutnya, mereka menjelajahi ruang ini. Namun, pada hari ini, sebuah getaran dahsyat datang dari jauh. Fluktuasi energinya sangat kuat. Lin Suan dan Qin Sianer sama-sama berhenti. Mereka melihat kekejauhan, bingung. Mungkin ada harta karun di tempat itu. Lin Suan mengamati sejenak dan berkata dengan suara yang dalam. Qin Sianer merasakannya sejenak dan berkata, Aku tidak bisa merasakan auraklan rubah, jadi itu seharusnya bukan sesuatu yang unik bagi rubah berekor sembilan. Tapi mari kita pergi dan melihatnya. Keduanya berdiskusi sejenak dan kemudian terbang menuju tempat asal fluktuasi energi itu. Semakin dekat, mereka merasakan fluktuasi energi semakin kuat. Akhirnya, mereka pun terkejut. Apa yang ada di depan mereka? Akhirnya, mereka mendarat di puncak gunung dan tidak melanjutkan perjalanan. Tekanan di sini sudah sangat kuat. Bahkan jika mereka ingin maju, mereka harus menggunakan beberapa cara. Lin Suan juga menemukan bahwa ada sosok-sosok yang bergerak di sekitar pegunungan. Mereka tampaknya tidak sendirian. Beberapa dari mereka memiliki aura yang sangat menakutkan. Mereka bukan dari klan Ekor Sembilan. Lin Suan mengerutkan kening. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah ini gua Green Hill? Mengapa ada orang lain? Kemunculan klan burung pipi Tunderski sebelumnya sudah mengejutkannya. Qin Sianer menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Catatan tentang gua Green Hill sangat sedikit. Sepertinya meskipun kita masuk, tidak ada berita apapun. Kenapa ya? Jika memang begitu, sepertinya ruang ini tidak seharusnya hanya dimiliki oleh klan Ekor Sembilan. Mungkin ini adalah ruang untuk berlatih. Jika klan Ekor Sembilan bisa mengirimkan para jeniusnya ke sini, maka kekuatan lain pun pasti bisa melakukan hal yang sama. Pada saat ini, lebih dari 20 sosok melayang ke langit dari puncak gunung dan terbang maju. Orang-orang ini sangat cepat. Tubuh mereka diselimuti api. Mereka tampaknya ingin menerobos masuk. Yang lain juga punya pemikiran yang sama. Namun, mata Lin Suan berbinar. Dia ingin mereka mencari jalan terlebih dahulu. Ketika sekitar 20 orang tiba di depan mereka, sebuah cakar hitam tiba-tiba merobek kehampaan dan jatuh, menutupi langit dan menutupi bumi. Itu membuat mereka semua melayang. Setengah dari mereka langsung berubah menjadi kabut berdarah. Setengah lainnya juga terluka parah dan berhamburan kemana-mana. Satu serangan saja sudah mengerikan. Itu terlalu kuat. Ketika orang-orang di sekitar melihat ini, mereka terkesiap. Tampaknya mereka tidak dapat menuju ke tempat itu dengan mudah. Beberapa di antara mereka bahkan menemukan puncak gunung dan duduk bersila untuk menyerap kekuatan di hadapan mereka. Walaupun jauh, tapi tetap lebih bagus dibanding tempat lain. Setelah itu, semakin banyak orang bergegas datang, yang membuat Kinsianer terkejut. Apa sebenarnya yang ada di depan? Namun, dia juga telah menyerap sebagian darinya selama beberapa hari terakhir. Dia merasa bahwa itu sangat bermanfaat bagi kultifasinya. Tekanan itu bahkan dapat melemahkan tubuhnya. Tubuh Kinsianer tidak begitu kuat. Namun, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh dan kekuatannya telah meningkat selama beberapa hari terakhir. Itu seharusnya merupakan hasil dari tekanan. Pada hari ini, lebih banyak orang berbondong-bondong datang. Mereka membawa serta hantu Klan Ekor Sembilan yang ganas dan aura pembunuh. Orang-orang dari Klan Ekor Sembilan telah tiba. Mata banyak orang di puncak gunung berkedip-kedip. Sisi linsuan sedikit mengernyit. Pangeran pertama telah tiba dengan beberapa jenius Klan Ekor Sembilan yang kuat. 4186 Setelah Putra Mahkota tiba, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan di sini sungguh mengerikan. Dia melihat sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya di puncak gunung. Ketika dia melihat puncak gunung, dia mencibir. Untuk berpikir bahwa dia bisa sampai di sini hidup-hidup. Saat berikutnya, dia terbang menuju puncak gunung itu. Ketika dia tiba di atas sembilan langit, dia melihat ke bawah. Manusia, hari-hari baikmu sudah berakhir. Datanglah dengan patuh, berlutut, bersujud padaku dan mohon belas kasihan. Aku sedang dalam suasana hati yang baik dan akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Suaranya bergemuruh bagaikan guntur saat niat membunuh yang mengerikan memenuhi dunia. Banyak orang yang tersentuh. Ini adalah pakar papan atas. Kinsianer juga terkejut. Dia berkata bahwa Putra Mahkota lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya dia mengalami beberapa kejadian yang tidak terduga akhir-akhir ini. Memang, kekuatan Putra Mahkota telah meningkat lagi. Hal ini membuatnya sangat gembira. Sekarang setelah ia akan membunuh manusia ini, ia tidak perlu khawatir lagi. Jika kau ingin mati, datanglah. Jika tidak, enyahlah. Lin Suan melirik ke arah pihak lain dan berkata dengan dingin. Siapa bocah nakal ini? Bagaimana dia bisa begitu sombong? Seorang manusia berani menantang Putra Mahkota Ras Sembilan Ekor. Dia benar-benar mencari kematian. Orang di samping orang itu pastilah seseorang dari Ras Sembilan Ekor juga. Dari penampilannya, garis keturunannya luar biasa. Orang-orang di puncak gunung di sekitarnya berbisik. Banyak orang merasa bahwa pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Mencari kematian. Biarkan aku membunuhnya. Pangeran ke-6 bergegas mendekat. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya. Saat dia menari, tombak itu berubah menjadi cahaya tombak yang tak terhitung jumlahnya yang menembus dunia. Tombak panjang itu membawa serta hukum air yang sangat mengerikan, menyebabkan air deras menenggelamkan seluruh puncak gunung. Lin Suan mendengus dingin dan meninju. Dengan suara berderak, air laut di langit meledak. Cahaya tombak yang mengerikan semuanya hancur. Serangan ini langsung mematahkan tombak panjang itu menjadi dua bagian. Pangeran ke-6 terlempar sambil memuntahkan darah. Separuh tubuhnya hancur. Kuat sekali. Orang-orang di puncak gunung sekitar juga terkejut. Seperti apakah bentuk tubuh itu? Bukankah dia terlalu kuat? Memang, pangeran pertama dan yang lainnya juga terkejut. Fisiknya telah melampaui harapan mereka. Pangeran ke-6 berteriak ketakutan dan ingin melarikan diri. Namun, Lin Suan berkata, tetaplah di sini. Dengan lambayan tangannya, api ilahi sembilan matahari terbang keluar dan berubah menjadi burung gagak emas yang menyerbu ke arah pangeran ke-6. Itu membakarnya menjadi abu. Anda. Kau benar-benar membunuh old six. Semua orang dari suku sembilan ekor tercengang. Ini adalah seorang pangeran. Bagaimana mungkin pihak lain berani membunuhnya? Bocah nakal, kau sudah mati. Pangeran pertama menggertakkan giginya. Lin Suan mencibir. Begitu saja, dia tidak tahan lagi. Kalau kalian berani menyerang lagi, aku bunuh kalian semua. Sombong, sungguh terlalu sombong. Ledakan, ledakan. Saat itu, cahaya pedang merah yang tak terhitung jumlahnya menyala di bagian lain langit, seolah-olah telah berubah menjadi lautan darah. Niat membunuh yang mengerikan membuat kulit kepala orang-orang terasa geli. Sekelompok rubah merah turun. Aura mereka tak tertandingi. Pangeran pertama tersenyum ketika melihat ini. Ekspresi Kinsianer berubah. Tidak bagus. Mereka berasal dari Red Fox Manor. Mereka adalah orang-orang dari Santo yang mulia rubah merah. Lin Suan menyipitkan matanya saat melihat mereka. Apakah orang-orang ini juga datang? Di sisi lain, para ahli dari klan tetua ketiga juga telah tiba. Kemunculan dahsyat ketiga kekuatan itu sepenuhnya mengepung Lin Suan. Bocah, hari ini adalah hari kematianmu. Orang-orang ini dipenuhi dengan niat membunuh. Apa yang dilakukan bocah nakal ini hingga memprovokasi begitu banyak ahli dari suku ekor sembilan? Mungkinkah karena wanita itu? Orang-orang di puncak sekitar berbisik-bisik. Ketika Lin Suan melihat ini, dia mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Ini menarik. Dia berdiri, dan cahaya tajam keluar dari matanya. Pada saat berikutnya, cahaya tak berujung muncul di tubuhnya, dan dia tampak telah berubah menjadi dewa perang. Dia menghentakkan kakinya dan terbang ke langit. Berdengung. Dalam sekejap, dia tiba di langit dan menamparkan, menyelimuti para ahli dari klan tetua ketiga. Dalam sekejap, lebih dari sepuluh orang terlapisi seluruhnya. Kekuatan di telapak tangannya, bersama dengan aura api ilahi, membakar sebagian dunia. Sialan, beraninya kau meremehkan kami. Orang-orang di pihak tetua ketiga meraum dengan gila dan menyerang dengan keterampilan ilahi yang tak ada habisnya. Namun mereka tidak dapat memblokirnya sama sekali. Ketika telapak tangan itu mendarat, lebih dari sepuluh orang langsung berubah menjadi kabut darah. Orang-orang lainnya juga terpental saat mereka memuntahkan darah. Apakah dia sekuat itu? Pangeran pertama dan yang lainnya terkejut lagi. Orang-orang di puncak gunung sekitar juga menggigil. Mereka ingat bahwa belum lama ini, cakar binatang hitam yang muncul di depan mereka begitu menakutkan. Seperti apa bentuk tubuh orang ini? Mungkinkah itu suatu bentuk tubuh super yang diwariskan dari saman kuno? Berengsek. Di tengah kabut darah yang memenuhi langit, sesosok tubuh menyerbu keluar. Ia memegang pedang panjang berwarna hijau dengan api hijau yang menari-nari di atasnya. Namanya adalah Hu Yidao. Dia adalah seorang ahli jenius yang bahkan lebih menakutkan daripada Hu Dongli. Dia juga lebih tua dari Hu Dongli, dan dialah yang memimpin kali ini. Siapakah yang mengira bahwa mereka akan menderita kerugian besar saat pertama kali bertemu? Pedang apokaliptik. Hu Yidao meraung marah, dan cahaya pedangnya mekar. Dengan aura mendominasi yang luar biasa, pedang itu menebas linsuan seperti jalan ilahi. Serangan ini membuat banyak orang berteriak. Serangan itu terlalu kuat. Itu kesempatan bagus untuk menyerang bersama. Orang-orang dari Red Fox Manor juga menyerang. 16 sosok memegang pedang pembunuh yang berlumuran darah di tangan mereka dan bergegas keluar. Aura pembunuh membuat jiwa orang-orang gemetar. Meskipun semuanya adalah rubah berekor sembilan, mereka membudidayakan berbagai jenis rubah. Misalnya, tetua ketiga mengolah hukum unsur api. Adapun Red Fox Manor, mereka mengolah hukum unsur pembantaian dan memiliki dampak spiritual. Kinsianer fokus pada ilusi jiwa. Tentu saja, kesamaannya adalah ilusi jiwa dan kecepatan klan ekor sembilan lebih kuat daripada klan lain. Linsuan menghadapi pedang kiamat, dan 16 pedang pembunuh berwarna darah muncul di sekelilingnya. Dapat dikatakan bahwa dia berada dalam situasi berbahaya lagi. Pangeran pertama menyipitkan matanya. Dia mungkin tidak perlu melakukan apapun. Dengungan dengung-dengung. Linsuan menarik nafas dalam-dalam, dan cahaya pedang yang tak berujung mengelilingi tubuhnya. Dia mengaktifkan pedang pengembalian sekte, dan pada saat yang sama, pedang biduk surgawi terbang keluar. 36 pedang pertempuran menyapu sembilan langit dan sepuluh negeri. Ledakan-ledakan. Ledakan-ledakan. 16 pedang pertempuran bertabrakan dengan pedang pembunuh, dan pedang pertempuran yang tersisa menyerang pedang apokaliptik. Suara tabrakan yang mengguncang bumi terdengar, langit runtuh dan bumi retak. Mundurlah dengan cepat. Orang-orang di puncak gunung sekitar juga mundur dengan panik. Akibat energi tersebut telah mempengaruhi mereka. Kepulan-kepulan. Setelah satu serangan, kekosongan itu terbelah dan ke-16 pedang pembunuh hancur berkeping-keping. Ke-16 ahli Red Fox Manor juga terkena pukulan di antara alis mereka, dan jiwa mereka hancur di tempat. Apokaliptik Saber juga terlempar. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Apakah orang ini benar-benar seorang saint kecil? Mengapa dia merasa begitu menakutkan? Brengsek. Melihat pemandangan ini, pupil mata pangeran pertama mengecil. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi menonton pertempuran itu. Dia harus mengambil tindakan. Pada saat berikutnya, sosoknya bergoyang, dan kekosongan hancur. Dia muncul di atas linsuan, dan membanting telapak tangannya ke bawah. Telapak tangannya juga hitam pekat, dan membawa kekuatan yang dahsyat. Ada jejak racun di telapak tangannya. Tampaknya selain hukum kekuatan, ada juga hukum racun. Melihat teknik pergerakan pihak lain, jelas bahwa ia juga memiliki hukum angin. Orang harus mengakui bahwa pangeran pertama memang sangat berkuasa. Ledakan. Saat serangan itu mendarat, kekosongan itu terus runtuh. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Apakah dia tertabrak? Namun, pangeran pertama mengerutkan kening. Dia memang memukul, tetapi itu hanya bayangan. Kecepatan pihak lain juga mengejutkannya. Pada saat berikutnya, dia berbalik dan menghantamkan telapak tangannya ke bawah. Seberkas cahaya pedang terlempar melewatinya. Seluruh telapak tangannya retak, dan retakannya menyebar ke lengannya. Kemudian, salah satu lengannya terputus. Apakah pangeran pertama terluka hanya dalam satu gerakan? Itu tidak mungkin. Para pangeran dan putri dikejauhan berteriak. Wajah Huidao juga berubah jelek. Sejujurnya, sekuat apapun dia, dia tidak bisa mengalahkan pangeran pertama. Namun sekarang, pangeran pertama terluka. Dia berbalik dan melarikan diri. Lin Xuan mendengus dingin. Setengah dari pedang biduk langit mengejar Huidao, dan mengelilinginya dengan kuat. Huidao menghantamkan pedang kiamat ke pedang biduk surgawi. Hukum lima elemen muncul pada pedang biduk surgawi dan tidak ada habisnya, menghalangi kekuatan penghancur. Pangeran pertama berkata dengan dingin. Kamu sudah menggunakan seluruh kekuatanmu untuk melawan Huidao. Apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk melawanku? Jangan khawatir, itu hanya salah satu hukumku. Itu lebih dari cukup untuk menghadapimu. Di tangan kiri Lin Xuan, hukum hitam yang tak berujung berkumpul dan membentuk rantai hitam. Ketika pangeran pertama melihat aura ini, pupil matanya mengecil. Meski keduanya adalah hukum hitam, hukumnya adalah hukum racun, dan aura hukum pihak lain membuatnya merasa tidak nyaman. Sialan, hukum macam apa ini? Tepat saat dia menebak, Huidao menjerit kesakitan. Pedang biduk langit menembus tubuhnya dan menancapkannya di langit. Apa? Apakah dia terbunuh? Pangeran pertama tercengang. Kecepatannya begitu cepat. Sialan, orang-orang yang dibawa oleh tetua ketiga semuanya terbunuh. Tidak ada seorang pun di pihak istana rubah merah. Mungkinkah dia satu-satunya yang tersisa? Kenapa? Kau takut? Jika kau takut, berlututlah dan bersujudlah padaku. Mohon ampun, jika suasana hatiku sedang baik, aku akan meninggalkanmu dengan mayat yang utuh. Lin Suan mengulangi kata-kata pria itu kepadanya, kata demi kata. Wajah pangeran pertama sangat jelek. Sebelumnya, dia mengira dia telah membuat jebakan yang tidak bisa dihindari. Siapakah yang mengira bahwa sesempurna apapun rencananya, akan sangat lemah jika berhadapan dengan kekuatan yang absolut. Tampaknya dia hanya bisa mengerahkan segenap kemampuannya dan berjuang sambil terpojok. Untungnya kali ini dia membawa kartu asnya. Berdengung. Pangeran pertama mengeluarkan sebuah kipas. Itu bukan kipas lipat. Melainkan, itu adalah kipas bundar. Ada sosok di atas kipas itu dengan punggungnya menghadap semua orang. Ini. Kin Sianer berseru. Kipas kaca. Ini adalah senjata milik Permaisuri Suci. Dia benar-benar membawanya. Yang lainnya juga berseru. Permaisuri Suci. Mungkinkah ini senjata Raja Suci? Pangeran pertama tertawa terbahak-bahak. Apakah menurutmu aku tidak punya kartu truf? Saya telah mempersiapkan diri dengan baik untuk ini. Dengan senjata Raja Suci di tangan, apa yang bisa kau gunakan untuk melawanku? Senjata Saint King. Lin Suan mengerutkan kening. Itu memang merepotkan. Namun, kekuatannya telah meningkat pesat. Terlebih lagi, lawannya hanyalah seorang Saint Minor. Dia tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan senjata Saint King. Apakah ini kartu truf Anda? Memang mengejutkan, tetapi tidak cukup untuk membunuhku. Huff, kau sedang mencari kematian. Beraninya kau bicara besar. Pangeran pertama mendengus. Para jenius di belakangnya pun mencibir. Senjata ini bahkan dapat membunuh seorang Saint Venerable. Tidak bisakah membunuh Lin Suan? Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu kekuatan sejati. Pangeran pertama mengaktifkan kipas kaca di tangannya. Kipas itu memancarkan cahaya yang tak terbatas dan sosok yang ada di kipas itu tampak hidup. Berdengung. Badai yang tak berujung bertiup. Langit runtuh dan bumi retak. Gunung-gunung di sekitarnya langsung runtuh. Berlari. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu pun panik dan melarikan diri. Bahkan beberapa tokoh yang lebih kuat pun ikut mundur. Kinsianir juga melawan dengan susah payah. Lin Suan menariknya dan menggunakan void escape untuk menghindari serangan itu. Tempat mereka berdiri hancur total. Tak ada yang tersisa. Pangeran pertama tersenyum bangga. Bagaimana? Bocah? Ini hanya serangan biasa. Apakah kau bisa menahannya? Berlututlah dengan patuh dan tunggu hukumanku. 4187. Sial, aku tidak menyangka orang ini membawa senjata Raja Suci. Ekspresi Kinsianir tampak buruk. Dia berkata, mengapa kita tidak mundur dulu dan menyerang saat ada kesempatan? Lin Suan berkata, ini adalah kesempatan terbaik. Aku takut dia akan melarikan diri. Lin Suan tidak takut dengan pihak lain. Jika itu adalah seorang Saint Venerable dengan senjata Saint King, itu mungkin akan merepotkan. Namun untuk pihak lain, dia punya banyak cara. Dia juga memiliki illusionary divine furnace. Selain itu, dia memiliki illusion lift yang dapat langsung menarik jiwa lawannya lebih dekat. Oleh karena itu, Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan bersiap untuk menyerang. Namun, pada saat ini, suara gemuruh gila datang dari pegunungan mengerikan di depannya. Setelah itu, sebuah telapak tangan hitam besar menutupi seluruh langit. Hukum-hukum nomologi yang tak berujung mengalir turun dari telapak tangan dan menyelimuti kipas berkaca. Pangeran pertama mencoba menghalanginya, tetapi dia langsung terpental dan muntah darah. Kipas kaca itu terus bergerak naik turun. Sosok di atasnya tampak hidup. Dia mengulurkan telapak tangan giyok putih dan menghantam cakar hitam itu. Setelah tiga kali tabrakan berturut-turut, langit runtuh dan bumi retak. Seluruh dunia tampak hancur. Kemudian, telapak tangan giyok putih itu menghilang dan banyak segel hitam muncul pada kipas kaca. Apa yang terjadi? Orang-orang di sekitar tercengang. Seseorang berseru? Mungkinkah itu disegel? Tempat ini sangat mengerikan. Jelas ada eksistensi agung di depan mereka. Barangkali dia tidak mengizinkan kekuatan Raja Suci muncul, jadi dia menyegel senjata Raja Suci itu. Memang, pangeran pertama berlari ke sana dan menemukan bahwa kipas pengembara itu memang disegel. Kekuatannya tidak sekuat sebelumnya. Sialan, kenapa jadi begini? Pangeran pertama menggertakkan giginya. Dia tidak menyangka tempat ini begitu aneh. Lin Suan tersenyum. Dia ingin menggunakan kartu trufnya untuk menghadapi pangeran pertama, tetapi tampaknya tidak perlu. Memang, segel daun ilusi hanya bisa digunakan tiga kali. Dia sudah menggunakannya sekali. Tidak perlu menyianyiakannya pada pangeran pertama. Membunuh. Dengan suara gemuruh, Lin Suan berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas keluar. Kau sedang mendekati kematian. Meskipun sudah disegel, itu bukanlah sesuatu yang dapat kau tolak. Pangeran pertama meraung dan melambaikan kipas pengembara untuk bertarung. Keduanya langsung bertarung. Cahaya dan badai tak berujung melanda sembilan langit, dan orang-orang di sekitarnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Kekuatan kedua orang ini mungkin jauh melampaui mereka. Terutama pemuda manusia itu. Dia terlalu kuat. Dari mana dia berasal? Mengapa mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya? Pangeran pertama tampak jelek. Meskipun telah disegel, itu tetap bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan artefak suci biasa. Bahkan guru suci tidak berani menghadapinya secara langsung. Namun, fisik pihak lain seperti tubuh yang tidak bisa dihancurkan, menahan serangan secara langsung. Mereka bertarung hingga langit runtuh dan bumi retak. Sialan, bahkan fisik naga ungu tidak sekuat itu. Dengung, dengung, dengung. Tinju Lin Suan terus berayun dan seperti matahari yang terbelah. Karena tak seorang pun di sini yang dapat mengenalinya, dia tidak takut menggunakan tubuh sucinya. Badai angin dari kipas pengembara dapat diblokir, tetapi serangan Lin Suan terlalu cepat. Pangeran pertama gemetar dan memuntahkan darah. Sepertinya dia akan meledak. Pada saat itu, pedang pembunuh berwarna merah darah muncul di antara langit dan bumi sekali lagi, menusuk ke arah dahi Lin Suan. Pedang pasir itu benar-benar terlalu kuat. Pedang itu langsung tiba di depan Lin Suan. Lin Suan terkejut. Apakah ada pembunuh dunia fana di sini? Pangeran pertama menampakkan senyum sinis. Dia tahu bahwa rubah setan merah ada di sini. Red Devil Fox merupakan pakar utama di Red Fox Manor. Sebelumnya, ketika ke-16 jenius dari Red Fox Manor terbunuh, tidak ada Red Devil Fox. Pangeran pertama mengira pihak lain telah melarikan diri. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan menyerang pada saat yang paling kritis. Puff! Lin Suan tidak bisa menghindari serangan ini, namun dia tidak melakukannya. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan pedangki. Pedangki berbentuk naga itu menyapu sembilan langit. Dengan bunyi dentang, ia bertabrakan dengan pedang pembunuh. Pada saat berikutnya, pedang pembunuh itu terlempar dan bayangan kabur itu langsung tertusuk. Ini tidak mungkin, teriak pangeran pertama. Bayangan yang terluka itu pun melakukan hal yang sama. Dengan satu gerakan ekor, bayangan itu menghilang tanpa jejak. Apakah itu rubah ekor sembilan lagi? Sepertinya itu adalah pembunuh seperti rubah tersembunyi. Mata Lin Suan berkedip. Sebelumnya, dia pikir tidak ada yang akan menyerang, tetapi sekarang, dia mengaktifkan mata dewa rahasia surgawinya. Seperti yang diduga, dia mendapati pihak lainnya belum pergi. Masih mencoba melakukan serangan diam-diam. Dia mencibir dan mengeluarkan ki pedang lainnya. Kali ini, pedangki dikelilingi oleh petir yang menakutkan dan tiba di depannya dalam sekejap. Ketika pedang itu jatuh, ia meledak sejauh ribuan mil dan menghancurkan tempat itu sepenuhnya. Teriakan terdengar di kehampaan. Sosok itu bergegas keluar, tetapi setelah mengambil dua langkah, tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah. Dia sudah mati. Orang-orang di sekitarnya ketakutan. Klan Ekor Sembilan adalah seorang jenius pembunuh yang mengerikan, tetapi dia terbunuh oleh dua pedang. Lain kali, giliranmu, Lin Suan mendengus dan menyerang pangeran pertama lagi. Dia menggunakan 36 pedang pertempuran, dan dengan kekuatan 10 ribu pedang yang menyatu, dia terus menyerang. Pangeran pertama melawan dengan susah payah. Ia berkata, Pergilah. Dia terbang ke angkasa, ingin segera pergi. Namun sesaat kemudian, tubuhnya bergetar. Ia melihat sepasang mata emas di kehampaan menatapnya. Jiwa itu langsung diserang dan dia memuntahkan banyak darah. Tidak bagus, ini serangan jiwa. Pangeran pertama mencoba melawan, tetapi pada saat berikutnya, salah satu lengannya terlempar karena badai yang ia ciptakan langsung menyerangnya. Ini adalah transposisi bintang Lin Suan. Pada saat ini, dia tidak menahan diri. Dia menendang kipas kaca itu, dan kemudian dia menggunakan hukum kematian untuk menyelimuti lawannya. Pangeran pertama meraung dengan ganas. Jiwanya langsung terhunus, dan tubuhnya berubah menjadi tumpukan tulang. Dia ketakutan dan ingin melarikan diri dan menyatu dengan kipas kaca itu. Kipas kaca juga bergerak dengan liar. Sosok yang membelakangi semua orang itu sekali lagi mengulurkan telapak tangan Giyok Putih. Namun hukum hitam di atasnya tetap menekan. Kipas kaca itu bergoyang di langit. Ketika Lin Suan melihat ini, dia mengeluarkan tungku kehampaan suci dan meledakkannya ke kipas kaca. Kemudian, dia menggunakan mata ilahi rahasia surgawi untuk menyelimuti jiwa pangeran pertama. Pangeran pertama terbakar oleh api, dan dia berteriak ketakutan. Akhirnya, dia menghilang. Apakah dia sudah mati? Pangeran pertama yang mengerikan itu sebenarnya sudah terbunuh. Semua orang terkejut. Pada saat ini, mereka merasa itu tidak nyata. Kipas kaca itu meledak dengan kekuatan, dan langsung melemparkan tungku kehampaan ilahi. Kemudian, ia merobek kekosongan dan menghilang. Huh! Lin Suan mendengus dingin. Dia menyimpan tungku kehampaan ilahi. Dia melihat sekeliling, dan orang-orang di sekitarnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Sungguh lelucon. Mereka yang menyerang semuanya telah terbunuh, termasuk ahli tingkat atas seperti pangeran pertama. Siapa lagi yang berani menyerang? Qin Sianer juga terkejut. Dia tahu bahwa saat dia kembali, permaisuri ilahi akan sangat marah. Kali ini, para jenius teratas di pihak permaisuri ilahi hampir semuanya terbunuh. Putri pertama lumpuh, dan pangeran pertama terbunuh. Dia mungkin akan menjadi gila. Lin Suan tidak mengampuni orang-orang yang dibawa oleh pangeran pertama. Dia langsung menggunakan pedang perangnya untuk menembus tubuh mereka, membunuh mereka semua. Jika tidak, orang-orang ini akan menyebarkan berita itu, dan dia dan Qin Sianer akan berada dalam bahaya besar. 4.188 Selanjutnya, Lin Yuan dan Qin Sianer menemukan ruang kosong lain dan duduk bersilah, mulai berkultivasi dan menyerap kekuatan di depan mereka. Adapun yang lainnya, mereka tidak dapat tenang. Orang-orang ini juga mulai berkultivasi, tetapi mereka semua sangat jauh dari Lin Suan dan tidak berani memprovokasinya. Pada saat ini, seseorang berjalan mendekat. Langkah kakinya sangat mantap, dan ada dao besar yang terjalin di bawah kakinya. Ketika Lin Suan melihat ini, cahaya tajam muncul di matanya. Apakah seseorang akan menyerang lagi? Melihat aura Lin Suan berangsur-angsur menjadi dingin, sosok itu juga berkata, Saudaraku, jangan khawatir, aku tidak menyerangmu. Saya melihat bahwa kamu sangat kuat, dan saya ingin berteman denganmu. Mendengar ini, Lin Suan juga tercengang, tetapi dia menyadari bahwa memang tidak ada niat membunuh dari pihak lain. Dia mengangguk, kamu terlalu sopan. Nama saya Guan Changhai, dan saya anggota Istana Changhai. Aku penasaran seperti apa bentuk tubuh kakak. Ternyata sangat kuat. Saya berkultivasi secara acak, dan saya telah mengonsumsi beberapa harta alam di masa lalu. Lin Suan tersenyum. Dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya sekarang, jadi dia terus menggunakan identitas suat fanatik. Kamu bisa memanggilku penggemar pedang saja. Mata Guan Changhai berkedip, penggemar pedang. Dia mengingatnya dengan hati-hati dan menyadari bahwa dia belum pernah mendengar nama ini. Dia bertanya, Aku ingin tahu kamu berasal dari angkatan mana. Aku dari klan Ruba Ekor Sembilan, dan aku menantu klan Ruba Ekor Sembilan. Guan Changhai terdiam setelah mendengar ini, menantu dari klan Ruba Ekor Sembilan. Apakah kamu bercanda? Para jenius dari klan Ruba Ekor Sembilan akan dibunuh olehmu, dan kamu masih berani kembali ke klan Ruba Ekor Sembilan. Namun, dia juga tahu bahwa adalah hal yang normal bagi pihak lain untuk menyembunyikan sesuatu saat bertemu untuk pertama kalinya. Karena itu, dia tidak bertanya lebih lanjut. Sebaliknya, dia berkata, Penggemar pedang, aku ingin tahu apakah kamu tertarik dengan apa yang akan terjadi. Jika ada kesempatan, kita bisa bekerja sama. Tampaknya pihak lain hendak melakukan suatu tindakan. Lin Xuan merasakannya sebentar, matanya berkedip, dan berkata, Masalah ini harus menunggu, dan aku akan mempelajarinya. Jika aku benar-benar ingin pergi, aku pasti akan bergabung denganmu. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Guan Changhai, aku pergi dulu. Beberapa hari berikutnya sangat tenang. Orang-orang ini. Setelah beberapa waktu, seseorang akhirnya tidak tahan lagi. Kali ini, yang berdiri adalah seorang lelaki jangkung yang tampak seperti raksasa. Dia berkata dengan dingin. Semuanya, mungkinkah kalian semua ingin menyerap energi dari luar? Meski tenaga di sini tidak buruk, namun tidak dapat dibandingkan dengan tenaga di dalam. Mengapa kita tidak bekerja sama dan berjuang untuk masuk? Mungkin masih ada kesempatan. Setelah yang lain mendengar ini, beberapa dari mereka berdiri dan berkata bahwa mereka harus berjuang untuk kesempatan mereka sendiri. Kalau tidak, mereka tidak akan punya kesempatan sama sekali. Mata Lin Suan berkedip saat dia melihat pria jangkung yang memimpin kelompok itu. Fisik orang ini sangat kuat. Dia jauh lebih kuat dari banteng barbar kuno yang pernah ditemuinya sebelumnya. Dia tidak tahu kekuatan mana itu. Pada saat ini, Guan Changhai berjalan mendekat dan berkata, Saudara Gilapedang, bagaimana menurutmu? Baiklah, mereka bisa mencobanya. Lalu, mereka bertiga bersiap berangkat. Ada pun yang lainnya, ada yang memilih ikut bergabung, ada pula yang memilih menonton dari pinggir lapangan. Dari apa yang terlihat, mereka ingin memanfaatkan situasi. Bahkan ada beberapa ahli yang bersembunyi di antara mereka. Lin Suan menyipitkan matanya. Para ahli itu pasti akan bergerak ketika mereka melihat ada keuntungan yang bisa diperoleh. Ada pun mereka yang ingin duduk santai dan menikmati manfaatnya, itu tergantung pada apakah mereka punya kekuatan untuk melakukannya. Berdengung. Pria di depan melangkah maju. Dia benar-benar tampak seperti raksasa kuafu. Dia melintasi gunung yang tak terhitung jumlahnya dengan satu langkah. Di belakangnya, Guan Changhai menatap sosok itu dan berkata, dia dari rumah spiritual raksasa. Namanya Pang Mo. Dia juga tipe yang punya kekuatan tempur jarak dekat. Kakak, kalau kamu punya kesempatan, kamu bisa bandingkan fisikmu dengannya. Rumah spiritual raksasa. Lin Suan terkejut. Fisik orang ini memang sangat kuat. Dia mungkin memiliki garis keturunan khusus. Sementara mereka berbicara, orang-orang ini telah sampai di depan. Lalu, mereka merasakan dahsyatnya dampak badai itu, seakan-akan hendak mencabik-cabik tubuh mereka. Orang-orang itu menopang sein domain mereka satu demi satu dan meraum di garis depan. Mereka menghancurkan badai itu dengan telapak tangan dan melangkah masuk. Dia sama sekali tidak perlu menggunakan sein domain-nya. Dia bahkan tidak perlu menggunakan hukum-hukumnya. Hanya kekuatan fisiknya saja sudah cukup. Yang lain tidak bisa melakukannya sama sekali. Namun, mereka yang bisa datang ke sini semuanya ahli. Fisik bukanlah kelebihan mereka, tetapi hukum mereka memang mengerikan. Satu demi satu, kemampuan nomologis memungkinkan mereka menahan badai kekuatan yang mengerikan ini. Air yang tak berujung menyembur keluar dari tubuh Guan Chang Hai dan membungkusnya. Kekuatan itu mengenai air dan menimbulkan riak-riak, tetapi tidak dapat melukainya sama sekali. Di pihak Kinsianer, lonceng persatuan gembira membentuk pelindung gelombang suara. Lin Xuan tidak menggunakan pertahanan apapun. Tubuh Ilahi Sembilan yang miliknya tidak kalah dengan apapun. Mereka bertiga pun turut serta dalam kelompok itu, melangkah maju. Berdengung. Pegunungan di depan bergetar lagi dan bayangan hitam muncul. Semua orang berhenti. Kulit kepala mereka mati rasa. Lagi pula, telapak tangan hitam sebelumnya dapat langsung menyegel senjata Sein King. Kekuatannya sangat dahsyat. Sekarang ia muncul lagi, semua orang merasa takut. Telapak tangan hitam besar itu tidak menyerang mereka. Ia hanya berdiri di sana seperti gunung iblis. Ada banyak rune hitam yang menekan dari atas. Rune-rune itu menutupi langit dan menutupi bumi seperti tetesan air hujan. Meski tampak kecil, konon kekuatan yang dimilikinya sangat mengerikan. Ia dapat dengan mudah menembus Sein kecil. Kita mungkin akan berpisah nanti. Berhati-hatilah, Lin Suan mengirimkan suaranya ke Qin Sianer. Qin Sianer mengangguk. Jangan khawatir. Memang, meskipun dia tidak sekuat Lin Suan, dia tetaplah seorang jenius yang hebat. Sebelumnya, dia dikelilingi oleh begitu banyak Sein yang kuat, tetapi dia tidak terluka. Dapat dikatakan tidak mudah untuk menyakitinya. Mengenakan biaya. Pang Mo yang berada di depan meraung. Kedua tangannya membelah langit, membentuk kapak besar, dan menebas ke bawah. Orang-orang di sekitar juga ikut bergerak. Pada saat yang sama, banyak sosok melesat melintasi kekosongan di belakang mereka. Aura mereka juga sangat kuat. Jelas saja orang-orang ini tidak dapat menahan diri dan ingin menyerang. Berdengung. Berdengung. Rune hitam yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit seperti cacing, dan banyak di antaranya menyapu ke arah Lin Suan. Tubuh Lin Suan diselimuti api. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan Rune hitam itu beterbangan. Di sisi lain, Guan Changhai membentuk pusaran gelombang. Mereka yang masuk semuanya tersedot dan tidak bisa keluar. Qin Sianer terus menghindar. Dia ahli dalam ilusi, tetapi Rune itu jelas tidak memiliki jiwa, jadi ilusinya tidak berguna. Namun, dia memiliki banyak kartu truf di tangannya. Dia mengeluarkan payung dan memutarnya, menghalangi Rune yang memenuhi langit. Mereka bertiga bergerak maju dengan cepat, tetapi ada semakin banyak Rune hitam di depan mereka. Bahkan Rune-Rune itu dengan cepat terjalin, membentuk satu tangan hitam besar demi satu tangan hitam yang menerkam. Kemudian, situasinya berubah. Sebagian orang terpental, dan sebagian lagi langsung tertiup angin. Berbagai macam suara gemuruh dan raungan terdengar. Lin Suan bahkan memiliki tangan hitam yang menerkam. Dibentuk oleh ribuan dao besar. 4189. Ledakan. Lin Suan tidak menghindar. Sebaliknya, dia mengulurkan telapak tangannya dan memblokir serangan itu. Dengan suara keras, dia terdorong ke belakang dan merasakan lengannya mati rasa. Namun, telapak tangan yang dibentuk oleh Rune hitam itu juga perlahan menghilang. Lin Suan pada awalnya tidak peduli, tetapi ketika dia melihat orang-orang di sekitarnya menyerang dengan gila-gilaan dan Rune hitam tersebar dan terbentuk kembali, dia tercengang. Dia ingat bahwa setelah dia menyerang, mereka langsung menghilang, dan yang lain tidak dapat membuat mereka menghilang. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan tahu bahwa ini bukan karena jiwa pedang naga agung. Karena dia menyadari bahwa ketika Pang Mo menyerang, dia juga bisa membuat Rune hitam menghilang. Namun, Guan Chang Hai tidak bisa, bahkan Qin Sianer pun tidak bisa. Dia memikirkannya dan langsung mengerti. Dia berkata, benda ini hanya bisa diserang dengan kekuatan, jadi mungkin kebal terhadap hukum kekuatan ilahi. Jangan gunakan kekuatan ilahi semacam itu lagi. Qin Sianer terkejut saat mendengarnya. Guan Chang Hai juga terkejut. Pada saat berikutnya, dia mengulurkan telapak tangan biru dan menamparkan ke depan. Meski dia dipukul mundur, dia menyadari bahwa beberapa Rune telah hancur. Si gila pedang, kemampuan pengamatanmu sungguh mengerikan. Guan Chang Hai terkejut. Qin Sianer tersenyum pahit. Aku tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat seperti ini. Jangan khawatir, ikuti aku. Lin Suan menyerang dengan cepat. Dia memimpin jalan sementara Qin Sianer mengikutinya dari belakang. Guan Chang Hai pun tersenyum. Kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Dia juga mengikuti. Lin Suan sangat kuat. Pada saat ini, dia menyerang dengan seluruh kekuatannya dan kecepatannya sangat mengejutkan. Berbagai telapak tangan dan kepalan tangan yang dibentuk oleh Rune hitam semuanya diledakkan olehnya. Dia hanya maju dengan berani. Tak lama kemudian, ia menyingkirkan orang-orang itu dan bahkan melampaui iblis sampingan. Melihat ini, iblis samping juga tercengang. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ada yang lebih cepat darinya? Dia menoleh. Ketika dia melihat Lin Suan dan dua orang lainnya, dia mendengus dingin di dalam hatinya. Ternyata mereka mengandalkan keunggulan jumlah. Itu bukan apa-apa. Dia tetap yang terbaik dalam pertarungan satu lawan satu. Yang lain juga menyadari hal ini dan mengubah strategi mereka. Meskipun sebagian besar dari mereka tahu bagaimana mengatasinya, mereka tetap tidak bisa melewatinya. Lagipula, tidak semua orang memiliki fisik sekuat ini. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang mampu maju. Sebagian besar orang hanya bisa mundur tanpa daya. Beberapa orang bahkan menyerah karena mereka merasa terlalu berbahaya untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Berdengung. Kecepatan Lin Suan sangat cepat. Akhirnya, dialah yang pertama mencapai garis depan. Ada sebuah lembah di sana. Puncak lembah itu ditutupi rantai hitam. Rune hitam pada rantai itu membuat orang-orang merasa sangat terkejut. Kalau dipikir-pikir, seharusnya di lembah ini. Mereka tidak terburu-buru maju. Tak lama kemudian, lebih banyak orang datang dari belakang. Iblis sampingan adalah orang kedua yang tiba. Ketika dia tiba, dia melihat Lin Suan dan dua lainnya. Tiba-tiba, dia mendengus dingin. Ekspresinya sedikit tidak bersahabat. Lagi pula, dia disalip oleh yang lain. Ini membuatnya merasa sangat tidak senang. Setelah itu, lima angka lainnya turun. Orang-orang ini, tanpa kecuali, semuanya adalah tipe petarung jarak dekat dengan fisik yang kuat. Adapun yang lainnya, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa datang ke sini. Tentu saja ada pengecualian. Misalnya, Qin Sianer dan Guan Changhai bukanlah tipe kekuatan pertarungan jarak dekat. Namun, dengan Lin Suan yang memimpin, mereka masih bisa datang. Kesembilan orang itu berdiri di luar lembah dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Namun, mereka tidak bertindak gegabuh. Pada saat yang sama, kekosongan berfluktuasi, menyebabkan semua orang tercengang. Ini karena mereka menemukan bahwa di arah lain lembah, orang lain telah muncul. Sosok orang-orang ini sangat kabur. Mustahil untuk melihat siapa mereka. Mungkinkah mereka tidak berada di tempat yang sama? Guan Changhai mengerutkan kening. Lin Suan juga terkejut. Dia mengaktifkan mata dewa rahasia surgawi dan menemukan bahwa melalui teknik matanya, dia dapat melihat bahwa ruang telah banyak terlipat. Jelas saja, orang-orang ini memang tidak berada di tempat yang sama. Namun, setiap orang hanya punya satu tujuan, yaitu lembah di depan mereka. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Suan melangkah maju. Pada saat ini, terdengar suara dengusan dingin. Kemudian, tanah retak dan sebuah kekuatan menyapu ke arahnya. Ekspresi Lin Suan berubah. Dia menghentakkan kakinya dan menghancurkan kekuatannya. Saat berikutnya, dia menoleh. Iblis samping berjalan mendekat dan berkata dengan dingin. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Mengapa kau mencoba menghentikanku? Ekspresi Lin Suan dingin. Huff, jangan berpikir kamu bisa menjadi orang pertama yang masuk hanya karena kamu muncul pertama kali. Kau hanya mengandalkan keunggulan jumlah. Kalau tidak, bagaimana kau bisa sampai di sana sebelum aku? Suara Side Demon terdengar keras dan jelas. Dia berkata, aku pergi dulu. Kalian semua tunggu di luar. Mendengar ini, ekspresi Kinsianer dan yang lainnya berubah. Lin Suan juga tertawa. Sungguh mendominasi. Kau pikir kau bisa maju lebih dulu karena kau yang terkuat. Sayangnya, Anda adalah orang kedua yang datang. Jika Anda ingin masuk, berbarislah di belakang saya. Jika kau berani memprovokasiku lagi, aku pastikan kau tidak akan bisa masuk selama sisa hidupmu. Nak, apa kau pikir kau bisa begitu sombong karena kau memiliki kelebihan dalam jumlah? Si iblis samping mencibir dan melambaikan tangannya. Di belakangnya, dua orang lainnya berdiri. Kedua orang ini memiliki fisik yang luar biasa. Salah satunya berwarna merah menyala dan memiliki suhu tubuh yang mengerikan. Yang satunya lagi bagaikan binatang buas yang berjalan. Kemunculan kedua orang ini menyebabkan tekanan di seluruh area menjadi berlipat ganda. Kau pikir aku tidak punya pembantu. Tiga lawan tiga, kau tidak sebanding denganku. Jika kau tidak ingin mati, cepatlah dan pergilah. Mendengar ini, Lin Suan menyipitkan matanya. Di sampingnya, Guan Changhai dan Qin Sianer juga mengerutkan kening. Apakah mereka akan bertarung? Namun, mereka tidak takut. Sebelumnya, karena telapak tangan hitam, mereka kebal terhadap hukum mistik. Itulah sebabnya mereka tidak dapat menggunakan teknik mereka. Namun, ketiga orang ini berbeda. Jadi bagaimana jika fisik mereka kuat? Sepertinya kamu benar-benar ingin bertarung. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk bertarung satu lawan satu. Lin Suan menatap ke depan dan berkata dengan acuh tak acuh. Ia melihat bahwa fisik lawannya cukup bagus. Layak baginya untuk bertarung. Bahkan sekarang, kamu masih berani bersikap sombong. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Bian Mo juga tertawa dingin. Kilatan dingin muncul di matanya. Apakah dia takut bertarung satu lawan satu? Di belakangnya, dua orang lainnya menampakkan senyum sinis. Karena Big Brother ingin bertarung satu lawan satu, kita akan bermain dengannya. Saat dia berbicara, pria merah menyala itu menatap Guan Changhai. Binatang iblis lainnya menatap Qin Sianer. Dia perih. Namun, saya tidak akan bersikap sopan. Seketika itu juga binatang iblis itu mengulurkan telapak tangannya yang besar dan menamparkan ke arah depan. Qin Sianer mencibir. Beraninya pihak lain meremehkannya. Pada saat berikutnya, tubuhnya bergoyang dan serangan gelombang suara melesat keluar. Dengan suara ledakan, tubuh binatang iblis itu bergetar. Wajahnya berubah ganas. Sialan, serangan jiwa. Mengaum. Dengan raungan, darah dan kinya yang mengerikan bergetar untuk menahan serangan gelombang suara. Namun, itu tidak berguna. Dia telah meremehkan Qin Sianer. Qin Sianer memiliki bakat tujuh ekor. Selain itu, dia adalah seorang jenius papan atas di Istana Persatuan Gembira. Dia memiliki terlalu banyak ilusi di tangannya. Setelah beberapa gerakan, binatang iblis itu meraung dengan ganas. Sepertinya jiwanya terluka parah. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Dia jadi gila. Awalnya, ia mengira dengan fisiknya, ia bisa menguasai dunia. Siapa yang mengira akan ada ahli atribut jiwa di sini? 4190. Apakah itu ditanggapi? Ekspresi pria merah menyala itu berubah. Dia mengulurkan jarinya, yang tampak seperti pilar cahaya yang mencapai langit. Hukum api yang ada di atasnya langsung menghancurkan segalanya. Lawanmu adalah aku. Guan Changhai mencibir. Dengan lambayan tangannya, gelombang yang mengerikan menyapu langit dan bumi. Itu menyelimuti telapak tangan yang berapi-api. Kemudian, dua hukum yang sepenuhnya berlawanan saling bertabrakan dan kabut putih yang mengerikan memenuhi sekelilingnya. Melihat pemandangan ini, Lin Xuan mengangguk. Tampaknya dia tidak perlu khawatir tentang kedua pertempuran ini. Dia menoleh dan menatap Bianmo. Pencuri, sepertinya kedua saudaramu tidak sekuat itu. Aku jadi penasaran, apakah kekuatanmu cukup untuk membuatmu terus bersikap sombong. Bianmo juga mengerutkan kening. Dia tidak menyangka kedua saudaranya akan mendapat masalah. Jadi apa, dia harus berurusan dengan bocah nakal ini terlebih dahulu untuk membalikkan keadaan. Karena kamu tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Wajah Bianmo berubah muram. Pada saat berikutnya, dia meninju, dan kekuatan mengerikan mengguncang sekelilingnya. Orang-orang di sekitarnya panik mundur. Sungguh menakutkan. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari Giant Spirit Mansion, setiap gerakannya mengandung kekuatan tak terbatas. Sangat sedikit orang yang mampu menyainginya dalam hal fisik. Bianmo ini memang luar biasa. Kultifasinya berada di puncak Sein kecil, tetapi fisiknya telah lama melampaui puncaknya. Dia hanya selangkah lagi dari Sein Realem. Akan sangat sulit untuk menembus pertahanannya dengan metode biasa. Namun sayang, dia bertemu dengan Lin Suan. Fisik Lin Suan bahkan lebih mengerikan. Cahaya kemasan tak berujung bersinar di tubuhnya. Pada saat ini, tinju emas terjulur. Keduanya bertabrakan dalam kehampaan. Dengan suara ledakan keras, langit dan bumi retak. Apa? Dia benar-benar berhasil memblokirnya. Dia benar-benar berhasil memblokir serangan Bianmo. Sungguh tidak bisa dipercaya. Seperti apa bentuk tubuh bocah nakal ini? Saya ingat dia datang lebih awal daripada Bianmo. Awalnya saya pikir itu karena dia lebih unggul dalam jumlah, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Orang-orang itu berteriak dengan gila. Mereka juga ahli dalam penyempurnaan tubuh. Tetapi sekarang, dibandingkan dengan keduanya, mereka sangatlah lemah. Dia memblokirnya. Bianmo juga tercengang. Ini berbeda dari apa yang dia duga. Lin Suan tersenyum dan berkata, Lumayan, seranganmu lebih kuat dari yang aku duga. Lagi, sambil berbicara, dia terus mengayunkan tinjunya. Lengannya gemetar dan dia hampir memuntahkan darah. Berengsek. Mata iblis samping langsung memerah. Dia belum pernah ditekan dalam hal fisik sebelumnya. Telapak roh raksasa menyerang dengan kedua telapak tangannya, seperti dua gunung iblis yang dapat mendorong secara horizontal. Bersenandung. Lin Suan meninju lagi, seolah-olah mereka telah berubah menjadi dua kilin api, meraung di antara langit dan bumi. Keduanya bertabrakan, dan suara tabrakannya membuat telinga berdarah. Seluruh langit dan bumi bergetar hebat ketika sebuah sosok terbang keluar. Setan sampingan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia menghantam tanah, lengannya terkulai, langsung patah. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Kekuatan lawannya begitu kuat sehingga sulit baginya untuk mempercayainya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak laki-laki itu benar-benar terluka. Kedua orang yang sedang berkelahi itu pun tercengang. Ekspresi mereka berubah menjadi ngeri. Tak lama kemudian, mereka juga dipaksa mundur. Mereka tidak menyerang lagi karena pemandangan ini terlalu mengejutkan. Kakak, mengapa engkau datang terburu-buru tanpa alasan? Guan Changhai menghirup udara dingin. Qin Sianer hanya tersenyum. Sepertinya dia tidak perlu khawatir. Ekspresi iblis sampingan itu sangat buruk. Dia meraung, dan kekuatan hukum di tubuhnya menyembuhkan lengannya yang patah. Namun, ekspresinya menjadi lebih muram. Siapakah kamu? Fisik apa yang kamu kembangkan? Kata setan samping dengan dingin. Lin Suan tersenyum. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan memberitahumu. Pria sombong, aku akan biarkan kau melihat fisikku. Tubuh roh raksasa. Setan samping meraung, dan pola daum misterius muncul di tubuhnya. Tubuhnya terus tumbuh hingga ia berubah menjadi gunung besar. Tubuh roh raksasa adalah kemampuan ilahi yang tiada taraf. Setelah dikultivasikan, tubuh seseorang akan menjadi besar dan kekuatannya akan tak terbatas. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya tak tertandingi. Pada saat ini, ketika digunakan oleh iblis sampingan, itu bahkan lebih mengerikan. Bocah, matilah kau. Kakaku bisa membunuhmu dengan satu tamparan. Lelaki yang tubuhnya seperti api itu mencibir. Yang lain juga menelan ludah mereka. Memang, mereka dapat merasakan bahwa kekuatan iblis sampingan telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Oh, apakah dia memikirkan teknik yang hebat? Cahaya kemasan di tubuh Lin Suan menjadi semakin dingin dan menusuk. Kekuatan tubuh dewa juga berangsur-angsur meletus, menyebabkan mata orang-orang di sekitarnya terasa sakit. Cahaya apakah ini? Sialan? Fisik macam apa ini? Kok bisa sekuat itu? Iblis samping meraung. Setelah menggunakan tubuh rohnya, dia penuh percaya diri. Namun, saat dia merasakan perubahan aura pihak lain, ekspresinya menjadi ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanpa sadar ia mundur selangkah, itu pun sudah menunjukkan kalau ia takut. Namun, dia segera menggertakan giginya dan meraung. Tidak mungkin, dia sangat percaya diri dengan tubuh rohnya. Kapak roh raksasa. Dia mengangkat lengannya, mengubahnya menjadi kapak, dan turun dari langit. Serangan ini dapat membuka dunia. Kuat sekali, orang ini benar-benar mengerikan. Kinsianer tidak bisa menahan diri untuk memuji. Setan sampingan itu memang sangat kuat. Mata Lin Suan memancarkan cahaya yang sangat dingin. Dia melancarkan pukulan lagi. Pukulan ini tidak menggunakan kemampuan ilahi apapun. Itu hanya kekuatan tubuhnya. Namun, dia sudah mengerahkan segenap tenaganya. Kekuatan pukulan ini lebih mengerikan daripada kemampuan ilahi apapun. Itu seperti matahari yang menerangi sembilan langit dan sepuluh bumi. Terdengar suara yang menggetarkan bumi, dan kapak pembelah langit pun hancur berkeping-keping. Setan samping juga terlempar dan menabrak ratusan gunung. Selain lembah di depan, langit dan bumi di sekitarnya terus-menerus hancur. Orang-orang di sekitar yang menyaksikan pertempuran itu bahkan tidak dapat berdiri tegak. Pada saat ini, mereka begitu takut sehingga mereka hampir berlutut di tanah. Dua bawahan iblis sampingan itu tidak berani berbicara. Mereka berbalik dan berlari. Jika mereka tinggal lebih lama, kemungkinan besar mereka akan hancur berkeping-keping oleh pukulan pihak lain. Di samping, Guan Changhai menghirup udara dingin ketika dia melihat pemandangan ini. Ini mungkin bentuk tubuh terkuat yang pernah dilihatnya. Dia benar-benar tidak tahu bentuk tubuh seperti apa yang dimiliki lawannya. Cahaya kemasan ini mengingatkannya akan suatu kemungkinan. Siapa lagi yang ingin menantangku? Lin Xuan melihat sekeliling, dan yang lainnya dengan cepat menggelengkan kepala. Bahkan Pang Mo terlempar karena pukulan, dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Yang lain tidak berani memprovokasi dia lagi. Bagus sekali. Lin Xuan berbalik dan berkata kepada Kinsianer dan Guan Changhai, ayo masuk. Sambil berbicara, dia berjalan menuju lembah di depannya. Namun, saat sudah dekat, dia berhenti. Karena dia merasakan bahaya mematikan yang menekannya dari kehampaan. Siapakah yang berani bertindak melawan dia? Tatapannya seperti pisau, melihat ke segala arah. Namun, dia mendapati bahwa orang-orang itu memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka, dan mustahil bagi mereka untuk bergerak. Lalu siapa orang itu? Dia mengerutkan kening. Apakah ada seseorang yang bersembunyi di kehampaan? Namun, sesaat kemudian, dia tertegun. Dia menemukan bahwa memang ada seseorang yang menunjukkan semangat juang yang kuat terhadapnya. Namun, orang ini tidak tersembunyi, melainkan selalu ada di sana. Hanya saja dia tidak menyadarinya sebelumnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.